Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Jumpa lagi bersama saya Farsha Basyarewan di News TV Online Channel Timur Terpercaya Pemirsa, peristiwa menghebakan dari Ternate, Maluku Utara Seorang pria yang diduga mengalami gangguan kejiwaan ODGJ Membawa kabur sebuah mobil box yang terparkir dan mengendarainya secara ugal-ugalan Di sepanjang jalan Batu Angus, Akehuda, Ternate Utara Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini Namun sepeda motor dan angkutan kota jenis mikrolet milik warga dilaporkan rusak Akibat tersenggol mobil yang dikendarainya Insiden menegangkan ini berakhir setelah mobil box yang dikendarainya Menabrak median jalan menuju bandara Sultan Babula Laku berhasil dievakuasi setelah beberapa jam terjepit Mengisahkan rangka mobil bagian depan Kejadian ini sempat viral di media sosial Bagaimana kisahnya? Berikut luputan selengkapnya untuk Anda Kepanikan warga nampak dalam rekaman video yang beredar Setelah mengetahui pengendara mobil box bernomor polisi E8781TY Adalah seorang pria yang diduga mengalami gangguan kejuaan Dengan suara keras, pengendara sepeda motor ini memperingatkan warga Dan pengguna jalan Batu Angus menuju utara Agar berhati-hati dan segera menghindari mobil box tersebut Tidak berselang lama, mobil truk tersebut ditemukan warga dalam keadaan rusak parah Bagian depannya ringsek setelah menabrak median jalan Bandara Sultan Babula Ternate Sebelum aksinya kandas di median jalan Mobil yang dikendarainya menabrak sepeda motor dan angkutan pota jenis mikrolet Meski terjadi tabrakan hebat, ria asal Jawa Tengah ini hanya mengalami luka ringan Warga setempat berhasil mengevakuasinya setelah beberapa jam terjepit Ringsekan bodi mobil bagian depan Saat ini pelaku diamankan di Polresta Ternate untuk menjalani pemeriksaan Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Ternate Inspektur 2 Mahfud Umagapi mengatakan Kronologis kejadian berawal sopir mobil box Ikra Samsul dan Randi Rustam Hendak mengecek persediaan es krim di salah satu minimarket di Kelurahan Sangaji Ternate Utara Ikra dan rekannya panik setelah mendapati mobil yang diparkir di depan minimarket raih Dan ternyata di bawah kabur pria telanjang dada yang diduga orang dalam gangguan kejiwaan Kebetulan yang saya saksasi menyampaikan bahwa mobil yang sementara kecilkan tersebut Sementara parkir di depan minimarket Namun yang sekerasnya sementara mengecek skrimnya di minimarket Peristiwa heroik ini sempat viral di media sosial Sebelum insiden ini terjadi, warga Ternate kerap mendapatinya berkeliaran bebas Hasil informasi yang diperoleh pria ini bernama Abdul Rahman asal Kota Kudus, Jawa Tengah Ke Ternate diajak rekannya untuk pekerjaan proyek Sayangnya upajeri payahnya tidak dibayarkan Akibatnya pria berusia 25 tahun ini tidak bisa kembali ke kampung halamannya Karena tidak punya biaya Di Ternate dirinya hidup sebatang kara Pihak keluarga berjanji segera menjemput Abdul Rahman dan merawatnya Tim News TV Online melaporkan dari Ternate, Maluku Utara Demikian top news hari ini Nantikan informasi lainnya di News TV Online, Channel Timur Terpercaya